. Deadline penuntasan revitalisasi Stadion Kanjuruhan tinggal 2 bulan lagi, yakni Desember depan. Karena itu, kontraktor PT. Was kita terus mengebut pengerjaannya. Kini, progres pengerjaan revitalisasi sampai tahap pengujian atap tribun VIP. Project Manager Revitalisasi Stadion Kanjuruhan Vino Tegu Pramudia mengatakan, pengerjaan atap Stadion Kanjuruhan sudah rampung sejak Selasa lalu tanggal 22 Oktober. Namun belum sepenuhnya tuntas karena harus ada serangkaian pengetesan. Tes di gelontor air, lalu tes penurunan, yang sekarang berlangsung itu tes penurunan. Ucap dia, pengujian penurunan berlangsung selama 7 hari, terhitung sejak kemarin tanggal 23 Oktober. Artinya, jika seluruh tes telah dilalui dan memiliki hasil yang baik, pekerjaan dilanjutkan pemasangan kursi tribun barat. Untuk diketahui, Stadion di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen dirancang berkapasitas 18.000 kursi, menyusut dibanding sebelum revitalisasi yang mampu menampung hingga 45.000 pengunjung. Dari total 18.000 kursi tersebut, sekitar 3.000 kursi di antaranya dipasang di tribun VIP. Semua tribun yang sudah terpasang kursi, kursi area VIP. Hal itu karena PT. Waskita menunggu pengetesan atap rampung, setelah itu baru dipasang kursi. Vino belum bisa memastikan kapan mulai dipasang 3.000 single seat di tribun VIP tersebut. Sekarang kursi belum datang, sebut Vino. Dengan demikian, secara keseluruhan progres pengerjaan stadion tersebut sudah mencapai angka 92 persen, termasuk eksterior seperti pengecatan dan pemasangan beberapa ornamen serta fasad yang mengelilingi stadion dengan kapasitas total 21.000 penonton tersebut. Pihaknya optimistis mampu merampungkan proyek revitalisasi sesuai target. Seperti diberitakan, revitalisasi stadion Kanjuruhan menghabiskan anggaran Rp313 miliar. Biaya pembangunan ditanggung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mulai dikerjakan sejak tanggal 4 September tahun 2023 lalu, dan ditargetkan rampung tanggal 26 Desember depan. Terima kasih telah menonton!